Gara-gara scroll TikTok sebelum tidur, eh kelewat deh di beranda TikTok aku sambal dadak yang bikin ngiler. Kebayang-bayang sampai pagi hari ini akhirnya memutaskan untuk bikin sambal dadak juga di pagi hari ini. Ini aku baru pulang dari sekolahnya kakak, anter kakak sekolah, mampir ke tukang sayur, aku nemu oyong dan nemu daun ubi rambat. Langsung mau aku eksekusi aja, nah ini cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, tomat yang cuma aku rebus. Bumbunya disini cuma terasi yang sudah aku bakar, lalu aku tambahkan sedikit garam dan sedikit penyedap tentunya secukupnya saja. Aku biasa nyambal seperti ini guys, tidak pernah aku kasih gula, tapi masuk di selera masing-masing aja ya. Kalau kalian suka pakai gula bisa ditambahkan sedikit. Nah ini aku ulek-ulek, ngedeprok seperti ini biasa. Kalian masih ingat kan ini adalah dapur terasku. Nah inilah suasana dapur terasku yang tidak sebagus dapur kalian, tapi insya Allah cukup nyaman ya guys ya. Setelah ulek-ulek seperti ini, aku mau langsung rebus oyong. Kalau di tempat aku namanya oyong, di kampungku namanya kambas. Di tempat kalian namanya apa? Boleh share di kolom komentar. Nah setelah direbus seperti ini, jangan terlalu mateng, aku mau angkat. Nah setelah aku angkat, aku tiriskan, aku mau rebus daun ubi rambat. Nih aku rebus sesuai dengan seleranya masing-masing aja, mau terlalu mateng boleh, atau mau yang sedang-sedang aja. Nih kalau aku kira-kira seperti ini, mau aku angkat, ini aku rebus sedikit karena memang buat sekali makan aja ya guys ya. Setelah itu yang sudah aku rebus semuanya, mau aku bejek-bejek di sambal yang tadi aku udah kelar bikin. Nah ini oyongnya, dia akan mengeluarkan air seperti ini, jadi ngeresep banget di sambalnya dan rasa oyongnya itu tentunya manis-manis begitu ya guys ya. Setelah oyongnya aku bejek-bejek, aku juga bakal masukin yang namanya ubi rambat yang tadi sudah aku rebus. Nah ini aku aduk-aduk dengan sambalnya biar bener-bener mantul, pedasnya bener-bener mantap ya. Nah setelah aku aduk-aduk, ada yang kurang, eh si gemoy. Ini dia, aku mau masukin pete. Petenya udah agak layu, tapi mau bazir kalau aku buang, jadi aku putusin untuk aku makan aja. Lauknya apa? Lauknya cuma ikan asin guys, tapi inilah yang aku pengenin. Ikan asin ini aku bawa dari kampungku, namanya ikan asin balok batu. Di tempat kalian namanya apa? Aku sudah ambil nasi panas, ini kira-kira jam 8 pagi, aku mau sarapan dengan beginian. Insya Allah aman perutnya ya. Ini pedas mantep banget, udah bener-bener kebayang mau makan ini dari semalem. Jangan coba-coba deh scroll tiktok sebelum tidur, nemu yang seperti ini pasti dijamin gak bisa tidur semaleman. Ya inilah akibatnya, jadi aku pagi-pagi bikin sarapan yang ekstrim seperti ini. Aku cobain ya oyongnya ya. Rasanya manis, berair begitu dan ikan asin ini juga ikan asin yang mengingatkan aku dengan ibuku karena memang bawa langsung dari kampung. Rasa terasi bakarnya, Masya Allah Alhamdulillah. Petenya walaupun sudah layu, aku makan dengan sambal seperti ini tuh rasanya mantap banget. Kalian lihat sampai becucuran begitu keringet aku, ini aku makan. Ini aku cobain oyongnya, enak banget. Aku cobain daun ubi rambatnya enak banget, sambalnya mantep banget ya guys ya. Ditambah hanya dengan lauk ikan asin tapi ini enak banget. Dicukuri semua makanan yang kita makan ya guys ya. Yaudah sampai disini dulu untuk Viti aku hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Terima kasih yang sudah mengikut Viti aku dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk supportnya. Bye-bye.